Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Pihak World Government dikenal sebagai pihak yang berkuasa dalam cerita One Piece, di mana mereka selalu menyembunyikan dan menghapus fakta sejarah yang ada. Tanpa banyak orang sadari ada banyak rahasia besar yang World Government sembunyikan selama ini dari semua orang. Mereka sengaja menyembunyikan rahasia besar tersebut karena berbagai alasan. Salah satu kemungkinan alasannya adalah, demi menjaga kekuasaan dan juga pengaruh mereka di dunia. Dan terbukti, selama ini cara tersebut ampuh untuk membuat mereka tetap menjadi penguasa dunia. Mereka juga sering menghapus berbagai fakta sejarah yang ada. Sejauh ini diketahui ada beberapa fakta sejarah dunia yang dihapus oleh pihak World Government. Apa saja kah itu? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu kehancuran Pulau God Valley. God Valley merupakan tempat yang menjadi saksi bisu pertempuran antara angkatan laut yang beraliansi dengan Roger melawan kelompok bajak Laut Rox. Peristiwanya sendiri dikenal sebagai insiden God Valley. Menurut penuturan dari Sengoku, Pulau God Valley ini dua menghilang dari peta. Bahkan, fakta sejarah tentang peristiwa ini pun dihapuskan sehingga tidak banyak orang yang tahu. Berdasarkan informasinya, hanya mereka yang berasal dari angkatan laut lama yang tahu tentang fakta peristiwa yang terjadi 38 tahun yang lalu ini. Banyak para angkatan laut muda yang justru tidak pernah tahu tentang peristiwa tersebut atau bahkan fakta lainnya, seperti tentang sosok Rox dan bagaimana beberapa nama Yonko ternyata pernah jadi bagian dari Kru Rox. Poin yang kedua, yaitu fakta dari buah iblis Nika. Tentunya yang kalian tahu, tentang fakta sejarah yang disembunyikan oleh World Government ini, mengingat Oda Sensei memang baru mengungkapkannya di Arkwano. Pada awalnya, kita diperkenalkan dengan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy tersebut dengan nama Gomu Gomu Nomi. Buah iblis ini juga masuk dalam jenis Paramesia. Namun, ternyata World Government sengaja menyembunyikan fakta sebenarnya terkait hal ini. Nama asli dari buah iblis tersebut adalah Hito Hito Nomi, model Nika. Buah iblis ini juga sebenarnya berjenis Mythical Zoan, dan bukan Paramesia. Kekuatannya sendiri tetap sama yaitu merubah penggunanya menjadi seseorang yang elastis, seperti yang sering Luffy perlihatkan di sepanjang serinya. Apa yang kemudian jadi alasan pihak World Government menyembunyikan fakta sejarah buah iblis Nika, memang masih jadi pertanyaan. Namun, besar kemungkinan jika hal ini ada kaitannya dengan kekuatan sebenarnya dari buah iblis tersebut yang dianggap memiliki kekuatan paling dahsyat di dunia. Bahkan, mereka sendiri sudah mengincarnya sejak 800 tahun yang lalu. Poin yang ketiga, yaitu harta karun terbesar. Don Quixote Doflamingo merupakan salah satu karakter yang memiliki pengaruh besar, terutama bagi World Government. Dia adalah salah satu mantan kaum Naga Langit, sebelum kemudian kembali mendapatkan posisinya. Karena menjadi kaum Naga Langit, dia pun tahu banyak rahasia World Government. Termasuk tentang harta karun dunia yang ada di Mary Goyce. Untuk saat ini, memang masih menjadi misteri apa yang mereka sembunyikan di Istana Pangea. Banyak yang berspekulasi jika topi jerami raksasa yang sempat diperlihatkan memiliki sejarah panjang dan koneksi mendalam dengan World Government dan masa lalu. Ada juga spekulasi yang menyebutkan jika topi jerami tersebut merupakan milik sosok Joy Boy. Yang pasti, World Government benar-benar menghapus fakta sejarah tentang topi jerami itu. Poin yang keempat, yaitu teknologi masa lalu. Salah satu hal yang coba dihapuskan oleh World Government dalam cerita terbaru kali ini, adalah fakta tentang teknologi masa lalu. Di Ark Egghead sekarang diketahui bahwa berbagai teknologi canggih yang ada di pulau tersebut bukan berasal dari masa depan. Justru, berbagai teknologi tersebut berasal dari masa lalu, meskipun tidak diketahui kapan pastinya. Dalam pembahasan sebelumnya, sempat membahas mengenai teori jika teknologi canggih ini juga yang mungkin jadi penyebab penyerangan 20 kerajaan kekerajaan kuno. Hal ini karena mungkin mereka menganggap hal itu sebagai ancaman besar. World Government sendiri saat ini berusaha untuk menutupi fakta sejarah tersebut dengan berencana menghancurkan seluruh isi Pulau Egghead dan juga menghabisi Vegapunk. Poin yang kelima, yaitu sejarah dunia. Ini adalah fakta sejarah terbesar yang selalu coba untuk ditutupi oleh World Government selama ratusan tahun. Seperti yang kita ketahui, World Government selalu berusaha untuk menutupi fakta sejarah tentang apa yang terjadi pada beberapa abad yang lalu, apa yang menjadi penyebab abad kekosongan, bagaimana kemudian mereka bisa mengalahkan kerajaan kuno, dan sebagainya. Sebenarnya, fakta sejarah ini tertulis di berbagai poneglip yang ada dan tersebar di beberapa tempat. Namun, mereka yang coba-coba untuk mempelajari atau mencari tahu hal tersebut akan langsung dihabisi. World Government melarang siapapun untuk melakukan penelitian atau mencari tahu tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Penduduk Ohara menjadi bukti nyata kekejaman World Government yang coba menutupi fakta sejarah ini. Sebagai kekuatan terbesar di dunia One Piece, World Government memang berkuasa atas banyak hal termasuk tentang apa saja hal-hal yang bisa dan boleh orang ketahui atau konsumsi. Karena itulah, mereka pun memiliki banyak-banyak sekali fakta sejarah yang dihapus atau disembunyikan oleh World Government. Hal ini kemungkinan karena mereka tidak ingin rahasia besar tersebut terbongkar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!